Oke kembali lagi bersama gue Berto Grimlock dan kali ini dalam episode Berto Build Dan untuk Berto Build kali ini gue akan mereview sebuah barang lama yang gue sempat ya dapet hilang dapet hilang Alias ya ketemu gak kebeli tapi pas nyari-nyari gak ada lagi tapi ternyata gue dapet lagi Ya ini dia Candy Toy dari serial Kamen Rider Double tahun 2009 pertengahan akhir Ya pertemuan 2009 Dengan nama mainannya adalah Chougatai Revolugary Jadi memang Candy Toy ini adalah mobil apa isinya tentang mobilnya Double Revolugary yang emang bisa buat bawa motor termasuk buntut-buntut motornya Dan inilah Candy Toy yang luar biasa besar boxnya untuk di jamannya juga Bahkan kayak Drive aja Kamen Rider Drive itu gak menyaingin ini Ini tampak sampingnya jadi sebenernya dia adalah Candy Toy terpisah dapet 4 komponen yaitu A, B, C, dan D Yang masing-masing akan membentuk satu Revolugary yang nantinya kalau udah digabung akan membentuk Revolugary Lalu ini belakangnya Jadi memang mainannya tuh seperti ini kalau udah disusun Lalu sampingnya adalah menengai gimmicknya Jadi emang Revolugary itu bisa memutar bagian ini buat masang buntut motornya Terus juga ini bisa dibuka pintunya Kita akan coba liatnya Ini udah gue buka karena emang gue penasaran sih Perlu mengetahui dulu kayak apa Ini boxnya gede banget Jadi emang gue udah sempet buka Isi dalemannya itu seperti ini Nah ini gede ya Dan mungkin kayaknya gue gak akan perlu ngerobek boxnya sih Manualnya ada di dalam Tapi kayaknya gue gak akan terlalu perlu untuk nyobek Gak akan terlalu perlu nyobek buat baca manualnya Ini harusnya gampang sih Oke jadi akan gue tinggal sebentar karena gue mesti ngambil gunting Nah tapi Gue dapet ini dengan harga yang cukup murah juga Tapi ajaknya masih bener-bener MIB Bahkan sampai permainnya masih ada Coy Gila permain dari 2009 Kada luarsanya sih ada di bawah sih Ini kada luarsanya Oktober 2012 Gila gue sih gak bakal makan sih Udah lama Mati gue Ntar gak ada yang review mainan lagi Gak ada yang bikin jok receh lagi di Facebook Satu Dua Antenanya karet PVC maksud gue Antenanya PVC Oh ada satu bagian lagi yang gue tunjukin Jadi karena gue udah bongkar isinya Mereka Masing-masing komponen itu dapet double Kamerada double lagi nunggangin motornya Versi kecil Dan penampakannya Seperti ini nih Ini motornya Motornya dan ini Kamerada double nya Dia ada artikulasi apa Dia ada artikulasi tangannya Sebenernya kayak dibaljoin sih Baljoin tapi gak terlalu banyak Baljoinnya dan Artikulasi cuman di Pelangan doang dah Karena dia akan lebih banyak duduk Ini apa Cyclone jokernya Oh iya Maltnya detail sih Jadi Gue lupa Malt kamerada double nya Bakal sama semua Kecuali kalau Cyclone joker Dapet apa Sial nya Terus ini motornya Detil Motornya detail banget Jujur aja Cuman catnya ya Catnya ada di depan doang Saking detail tuh sebenernya Dia Apa Remnya tuh ada gitu Remnya tuh ada Stangnya Jadi stangnya Terus dia dapet stand base juga Buat ini Buat menstabilkan Nah tapi sebenernya Pain jobnya Pain jobnya sih glossy Glossy licin gitu Tapi yang jadi masalah adalah Apa Ijo antara Double Cyclone dengan motarnya tuh Beda gitu loh Harusnya sama Harusnya bisa sama Tapi Beda Apa Ijo nya tuh Aduh beda deh pokoknya Gue gak Gue kehabisan kata-kata Jadi Apa Gue akan coba rakit dulu Seperti apa Mobil ajaib ini Tanpa perlu menyobek Ininya sama sekali Oke ini bagian Ini bagian depan Lalu kita pasang pintunya disini Wait Oh Yeah Cool Ternyata dia ini ada kayak notch Di depan gitu Jadi apa Di depan ada Belakang ada Dan ini yang depan sih Oke notch depan udah Oh tapi langsung ditutup dulu Apa langsung ditutup ya Padahal kayaknya ada yang perlu dipasang di dalamnya Ya jadi memang Ini juga tinggal di pop off aja Mudah untuk mencopotnya Ini nempel disini Dan jujur ya For the note Gue sampe sekarang masih suka kamrider double sih Karena it's like Kuga meskipun terlalu jualan mainan Tapi seru Double itu serial yang seru You must watch it To be honest Oh Tengah-tengah ada nomernya Yang ini nomor Yang gue copot Ini nomor 2 Jadi ini deh Satu Ini dua Yang nomor 2 itu Ada di sebelah Nomor 2 itu ada di sebelah sini Ada di sebelah kanannya Oh iya 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 Jadi memang dia Dicolok terus akan Ketahan Dicolok miring Habis itu dia akan Ketahan sama Keseluruhan Ininya Bagian Bagian Kanopi Mobilnya Nah ini udah terpasang dengan cukup sempurna Terus dibuka Anehnya kenapa harus dibuka dulu Kenapa dibukanya nanti Padahal harusnya bisa dibuka dari awal aja Karena memang ada yang perlu dipasang di dalamnya Aduh kok keras ya Padahal sebelum gue ini udah gampang aja Sudah dibungkus plastiknya udah Gue mainin Harusnya gampang Nah ini Dia tuh kayak ada rem rampa yang dipasang disini Dan ini sebenernya Yang rampa yang hitam ini tambahan buat nanti sih Maksudnya Cuman yang gak akan kepake banget gitu loh Dan Rampa yang silver tadi Sebenernya bisa dinaikin kayak begini Ya right Kesandung deh Kesian Ternyata mainannya tidak fungsi Tidak berfungsi 100% Tidak berfungsi pada Apa Secara seutuhnya Tapi yaudahlah Yang penting kalian ngerti itu gini Terus Di part A dapet Apa Double Cyclone Joker Sedangkan di part B Gue tunjukin dulu Dia dapet Heat Metal Dengan Turbular Buntut yang buat terbang Turbular nih Kalau gak salah ya Gue lupa sih Harusnya sih Turbular sih Yang kuning yang gue lupa namanya Jadi memang dia bentuknya pesawat Kecil Apa maksudnya Untuk terbang ya Ada sayapnya Moldnya lagi-lagi keren Kece Cuman Catnya Ya catnya cuman ada di bagian depan doang Dan kita akan ngerakit yang part B Part B sama sih boxnya Cuman bedanya Yang ini biru Tadi kan part A itu merah Yang ini Apa B part C itu Biru Let's open in that Masih dapet permen juga Karena ini gue belinya kan Menurut termasih murni Minin box Gue masih jujur gak Gak habis pikir sih Dan ini Apa maksudnya Udah langka gitu loh Tapi kok masih ada yang jual Dan itu Membuat gue hampir Eh hilang menakal sehat sih Karena kok tiba-tiba masih ada Dan gue harus beli Karena udah Lifetime Pencarian seumur hidup Dan Sebenernya sih Kalau kalian mau lihat Dia tuh aslinya Kepisah-pisah kayak gini nih Sedangkan di manualnya Apa Sedangkan pada kenyataannya Gue cuma tinggal Menggabungkan yang Hitam itu Dengan yang silver Yang atasnya Tapi menariknya adalah Yang orange ini Bukan cat Dia bener-bener Ada clicky-nya Keren Jadi dia gak bakal Oh my god Ada clicknya Jadi emang kalau tiap muter Dia ada penahannya Oh Bisa dipencet lagi Macam pentil saja Keren Keren Nice This is totally unexpected Jadi fitur dasarnya Tinggal nggabungin Kayak gini aja Cuma nyambung Kayak gini Yaudah Nah terus Yang terbuler tadi Kita akan menjatuhkan Begitu saja Oh seimbang Gue kira dia bakal jatuh Kesamping Nah ini terus tinggal Kayak gini doang Di apa Jadi emang Di bagian Aduh Tangan gue Di bagian jetnya ini Di lubang jetnya ini Ada lubang Untuk dipasang Cenglokan yang di dalam sini Oh Cool Nanti kita akan sambung Nanti kita akan sambung Di bagian Terakhir Episode Bertobel kali ini Lalu part C Part C itu Dapet Luna Trigger Dan dia Gue lupa Nama buntut Moternya Luna Trigger Itu apa ya Ah sobek Oh salah Bukaan ini Terpotong Nah kita lihat Apa kejutan di dalamnya Wih Ah iya Ini Luna Trigger Dengan Motor kuning Dan Luna Trigger Yang kebalik Ah iya Bener Udah sesuai dugaan gue Emang Ya ini cuman Sebelah kiri sih Revolgeri yang Kayak yang part B Tapi ini sebelah kirinya Sekarang Jadi Seharusnya tidak ada Kendala berarti Iya Kendala berarti Apanya juga Oh uniknya Apa Ini ban Masih muter Tapi juga ada ban tambahan Disini Kayaknya buat Mapang beratnya Jadi ini memang Candida yang Oh my god I really need to Repaint this Oh my god The yellow is just bad Oh it's It's like Pink man Gile Tangannya sih bener Catnya Kuning emas gitu Badannya tuh Busanya terusak catnya Wah Dia sih minta Dicat ulang banget Wah Sayang juga Sayang juga Kesian Nah lalu ini Buntut motor Yang itunya Dan ini Bisa dilipat ke atas juga Jadi memang Untuk disimpen Apa Didocking itunya nanti Dan ada penguncinya Jadi Yang ini agak Lus Tapi yang Yang sebelahnya Sih gak Sebelahnya doang Lus Jadi ini gue Copot aja Biarkan Luna Trigger Duduk Lalu ini gue Lipat ke belakang Mini Oh sorry gue lupa Dia itu Dia gak ada Penahannya kayak yang ini tadi Yang lingkaran ini Lingkaran hitam itu Tapi dia cuma gini doang Oh iya Dan dia bisa Berta Duduk dengan tenang Buntut motarnya Oke langsung Runcet ke Part D Yang terakhir Yang terakhir itu Warna ininya hijau Kalau yang tadi Luna Trigger itu Luna Trigger itu Kayak orange Sedangkan yang ini hijau Dan dapet Dash boost unit Jadi Motornya double Dan kenal potnya Sebeda gaben Tapi menariknya sih Di bagian flapnya itu Ada ini Ada apa Vector Kota Futo Yang sini sama double Di sini juga Keren sih Jadi kita dapet Figure double nya Dua kali Bagian terakhir ini Perlu sedikit manual Tapi yang ini jelas Bagian tengah Tengah belakang sih Iya Iya Bener Eh Ban depan sih Lebih tepatnya Ini kayaknya Ban depan deh But I don't know I don't read the manual Shit Bikin bau-bauan Ini dulu Bikin bau-bauan Aduh Jadi Ininya kita dapet Figure kamerada Double cyclone joker Yang sama Dengan hijau Coba kita bandingin ya Nah Dari yang Sakelon joker yang part D Ijaunya beda Tangan sama badan Dan kaki ini beda Sedangkan Kalau yang ini tuh Sama persis Gak apa Semuanya Warnanya sama Tapi kalau yang ini Ijaunya Apa Sama-sama Warna pucat Males gitu Sedangkan yang ini Ijaunya dapet Di badan dan kakinya Tapi tangannya Lagi-lagi Sama Ya gitulah Dan ini posnya duduk Di atas motarnya Molding Apa Kenal potnya Detil sih Keren Tapi akan gue copot aja Karena emang Mau buat Tempelin ke Ya you know Bagian yang Buat di Grive Dia jatuh Dan untuk yang terakhir Itu Well The thing you gotta do Is Ini copotin rampanya dulu Lalu disusun Seperti Wait Wait Mana ya Ujung bawah Nah ini Terus dipasang Kayak begini Lalu dipasang Kayak begini Lalu ini Ini tinggal disambung Kayak begini Kalian lihat ada lubangnya Sambung kayak gini Ini gue pasang dulu Apa Jadinya kayak begini sih Ini Formasi sementara Jadi memang Kalau untuk maksudnya Dalam bentuk Kepisah-pisah ini Karena emang Habis ini kita akan Menggabungkan semuanya Dan Di dalam kotaknya sih Semua dapet manual yang sama Untuk menggabungkan Jadi Pertama-tama adalah Copot yang Rampah ini Rampah lebihan tadi Lalu Langkah kedua adalah Yang ini Cabut yang samping Sama dia harus nyopot bagian ini Tapi kayaknya gue belum mau nyopot bagian Apa Lingkaran profesional ringnya Nah dan dia jatuh Ini harus lepas yang Belakang Nah Kita bakal agak lebih susah Lalu A Nyambung ke B Dan C Nyambung ke A Jadi ini akan kita jepit Bareng-bareng Tidak 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 Nice Kita sambung lagi Ternyata emang bener lebih gampang Oh ini juga perlu dicopot dulu Gue baru Jadi emang ini disambung dulu Yang Samping-sampingan ini disambung Wait I am confused Ah ya ini emang bener bagian tengah Ini bener bagian tengah Ini Apa Bagian belakang Oh my god Lalu Yang terakhir ini Yang ada dua notch ini Ada dua peg ini Nyambung ke Lobang yang ada di belakang sini Lalu Tinggal diturunin aja Wuhuuu This is a big Candy toy Ya jadi udah bisa gue deketin Ini candy toy yang Sangat-sangat besar Dan Gimmick utamanya adalah Emang revolgary itu revolver ya Ini bisa muter Karena emang buat Ganti-ganti puntut motornya Meskipun sayang yang ini Dikasih full Sama bagian Hardboidernya itu Motornya double Hardboidernya itu Jadi harusnya kan Yang dash boost ini kan Cuma kayak Kena potnya doang Tapi dikasih sama ban Sama setengah bodi belakangnya itu Jadi kayak Ya kerja dua kali sih Jadi kayak Ya tapi emang main anak-anak Mana mikir sih juga Anak-anak Soal detail yang Mestinya bagaimana Other thing Sayangnya Apa Antenanya ini Gak nyentuh Panah Gak nyentuh Groundnya sama sekali Jadi memang Ya gitu lah Nah terus Dia ini Rampanya Dinaikin ke atas Lalu ditutup Which means You can put Double inside Kalian gak akan bisa Marokam reader double Kalau Apa Ada rampa Di dalamnya itu But boy This is a large candy toy Gila Camden Rider drive aja tuh Gak sebesar ini Candy toy nya Yang kemarin Candy toy Tridoron Ini bener-bener Setengah tank Setengah bad mobile sih Ya jadi Maltnya detail Catnya Gue Lupa sih detailnya Revolgary Mestinya gimana Jadi catnya itu Emang ada disini Silver Canopy nya Terus orange yang di atas ini Lalu orange yang di samping sini Terus velg nya Cat Ya ini bandnya kan abu-abu Terus dicat orange Dan ini full plastik orange Wow Gila Mungkin anak-anak dulu seneng kali ya Gak usah beli The X pun Candy toy jadi Keren banget ini mainannya Gak rugi Dapetnya murah lagi Untuk mainan langka Double itu kan 2009 ya 2009 Sedangkan Ini udah 2016 Itu kan 7 tahun Wah Kece Jadi For your information Sebenernya Revolgary ini ada 2 versi Candy toy nya Ini versi pertama Versi kedua itu adalah Dia dapet Double Extreme Karena ada double Cyclone Joker Extreme Sama XL Trial Sebagai penunggangnya Kalau gak salah Di part A sama part B Terus part C sama D nya tuh Part C dapet Shotaro Part D dapet Philip Itu posisi mau berubah Jadi Itu adalah Human version Kecil tapi Malt nya detil Gue gak tau penjabatnya Seberapa bagus Karena gue gak punya Tapi Gue hampir punya yang itu Tapi setelah lama pencari Akhirnya Tuhan Memperbolehkan gue Punya yang ini Gila Wow Ini gue telat Bertahun-tahun Tapi akhirnya punya Dan ini Keren banget Oh my god Buat contoh Misalkan Ganti buntut Ini gue ada Hit metal Terus gue puterkan Ke samping Ini buntutnya Gue copot dulu aja Dari sini Itu clicky loh Keren ya Klik Jadi dia gak akan Asal muter Dia bener-bener Ada penahannya Which is really Really nice Oh my god This is Most recommended Candy toy I will ever Tell you about Di samping Apa Di samping Si itu kemarin Plastiknya sudah lebih bagus Yang jelas Plastiknya sudah lebih bagus Daripada yang Try Goram Try Chaser Apa Try Goram Try Chaser kemarin Look at it Look at it Dia posisinya Sudah mau take off Dari Wah Gia-nya memang Revolgeri itu Semacam markas Berjalan ya Terus kalian bisa Apa Buka sayapnya Lalu terbang Wih Atau Dengan gimmick rampa yang tadi Agak susah sih Enggak apa aja Tapi Yah Boroboro ngeluncur Yah Boroboro Boroboro ngeluncur ke bawah Tapi majinya sedikit doang Siap lah Coba ya Soalnya Jari gue tuh Nggak mau ketutup Sama Ininya juga sih Yah Gimic yang malas Saudara-saudara Terus Kalau misalkan Gue puter ke Yang Duh Gue lupa Yang kuning ini Namanya apa Kalau kalian tahu Nama Buntut motor yang kuning Duh Comment deh Silahkan komen Karena jujur Gue lupa Namanya apa Yang pasti Gue cuman inget Fungsinya tuh Untuk Berbattle Apa Bertarung di lautan Di air gitu Di sungai Dan memang buat Penyeberangi lautan Pastinya kendaraan air Kece Kece banget Yah Borong-borong Meluncur Nying Oke Jadi ya Kayak gitu sih Terus Kalau yang Dash bush Yang hijau Pakai kenapa Segede itu Cotep lagi dulu Gila Ah Cotep Giling lah Puas banget Gue dapet Mainan kayak gini Ini Penghabisan THR yang Sebenernya Harusnya Nggak Nggak Keluar Buat Ini Ada Hal lain Yang membuat Gue Harusnya Nggak Keluar Buat Ini Tapi Sudah Terjadi Ya Terjadilah Buka-buka Mainan gue Jualan gue Laku lagi Eh Gupakan Baunya Gue nyopetin Jadi ya Begitu sih Meskipun gimmick Rampanya Tidak terlalu Berfungsi dengan Baik Tapi Gue ngerti Tujuan mainan Ini Gue ngerti Tujuan mainan Ini Mau ngapain Gitu It's just Wow Damn Bro Jadi Emang Kalau kalian Mau nutup Ini pun Ya Ya gitu Dia nggak akan Double-nya jatuh Sehingga Kalian harus Membuang Rampah Ini dulu Harusnya sih Bisa ketutup Dengan double Di dalam Dan Kepala double-nya Ada di bagian Tengah Ini Sebenernya sih Kayak Semacam Apa ya Kayak Kincir Angin Apa Kayak Grill Depannya Tapi Ditaruh Di atas Dan Kepala double Ada di sini Ya Emang Nggak In scale Maksudnya Emang Ini tuh Candy toy Nggak ada Skalaan Tapi Yang penting Anak-anak Anak Kecil Seneng Punya Mainan Kayak Gini Dulu Daripada Merauung-raung Ke Orang Tuanya Nggak Dibiliin Wow Puas Coy Gile Gue cuman Bisa bilang Puas Puas Bisa Dapet Candy toy Kayak Gini Ini Untuk Ukuran Candy toy Ukurannya Jumbo Parah Dan Itu Untuk Review Beartop Build Gue Kali Ini Udah 27 Menit Gue Tidak Mau Buat Ini Panjang Lebar Jadi Intinya Ini Candy toy Jadul Yang Sangat Sepadan Sangat Worth Untuk Dimiliki Karena Ukuran Yang Besar Ya Terus Apa Ya Detilnya Bagus 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 Detilnya Banyak Dan Dia Bisa Berputar Dengan Rolling Dengan Bagus Juga Terus Bagus Bagus Wuh Serius بعد Barat Yo Menurut beginian dimana, anjir ini gede banget sangat memuaskan jiwa sekali punya mainan yang kayak gini kece, kece banget, gue cuma bisa berulang kali bilang ini kece banget sumpah, this is a huge toy ya itu sih jadi emang ini adalah candy toy dari Kamerada Double Chou, Gata Eri, Vulgari dari serial Kamerada Double gue ulangin dulu, berkali-kali dengan gimmick yang keren dengan gimmick yang intinya dia mengecilkan DX tapi tidak menghilangkan gimmick utamanya juga akhir kata ini adalah episode Berto Build yang keberapa ya ini episode ke-6 ya kayaknya ini episode ke-6 sih lupa gue jadi emang intinya ini adalah episode lainnya dari Berto Build ini Revolgari dan akhir kata gue undur diri sampai jumpa di episode Berto Build berikutnya mungkin dengan mainan yang keren lagi see you next time selamat menikmati selamat menikmati